Halo guys, kembali lagi di Anime Kope Nah, konten kali ini Anime Kope akan membuat ID Fact Cina ya Menggunakan handphone langsung guys, bukan emulator ya Karena banyak request bang, gak bisa bang pakai emulator, eh pakai handphone bang Yaudah, kita akan membuat ID Cina menggunakan handphone Oke, sebelum itu langkah baiknya ditekan tombol ini dulu guys Agar Anime Kope lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game atau tutorial ya tentang game Oke, disini kita gunakan aplikasi aplikasi ini ya Aplikasi game Digimon Ya, oke kita login Otomatis dia langsung ke tempat username Oke, disini kita akan menghapus dulu ya username kita Oke, password juga kita hapus Ya, kita klik yang warna kuning Terus kita klik lagi warna kuning Nah, disini dia tempatnya ya Terus kita buat ID kita Oke, selanjutnya password ya Sama Password gak boleh beda ya Itu dibawahnya juga password guys Oke, kita lihat dulu Bener ya Selanjutnya kita centang Kita tunggu Nah, ini dia Ini kode Cina ya guys Ini dia meminta KTP Cina Oke, kita masuk dulu ke Facebook Terus kita cari namanya Profil Saradarari ya Itu akun fake saya guys Atau disebut akun palsu saya ya guys Ops, salah Nah, ini dia Saradarari Kita kebawahkan Nah, ini dia ID Cina nya kita salin Terus Kita masuk lagi ke Digimon Nah, selanjutnya kita copy aja Eh, kita kepaste guys Kita paste Jangan ada spasi ya Oke, kita paste lagi Kita hapus paling depan Ops, salah Salah ngapus Kita hapus dulu Nah, kita cek dulu ada spasi gak Oke, gak ada spasi ya Kita langsung cek this Biru Selesai Ya, yaudah Kita silang X-X aja guys Nah, disini kita klik yang warna biru Kita tunggu proses Sampai keluar Logonya Oke, disini dia ya Nah, disini kita klik-klik terus guys Ya, kita klik-klik terus X-nya Terus kita masuk Ya Kan ada loading tuh Nah, ini loading ini kita klik-klik terus layar guys Ya, layar kita klik-klik terus Sampai dia masuk Tuh, ada tombol-tombol klikan saya guys Oke, selesai Gampang ya Buat ID Cina ya Ini ID Facts Cina untuk Vietnamnya ya guys ya Untuk akun-akun Vietnam Thailand, Filipina ya guys Tapi kalau untuk Yang aslinya Itu Kemungkinan kita harus menggunakan ID Facts Yang lain guys Yang benar-benar resmi ya KTP-nya Oke, sampai disini dulu guys Terima kasih Yang sudah hadir di anime ku Sampai jumpa Bye bye See you, enjoy Sub indo by broth3rmax